Siapa yang gak kaget tiba-tiba Tommy Soeharto dipanggil Satgas BLPI ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Liquiditas Bank Indonesia atau Satgas BLPI Kembali memanggil Tommy Soeharto selaku pengurus PT Timor Putra Nasional atau TPN terkait penyelesaian utang kendara senilai 2,37 triliun rupiah Selain Tommy, Satgas BLPI juga memanggil Roni Hendrarto, Rono Wicaksono yang juga pengurus TPN Pemanggilan tersebut termulah dalam surat bernomor pengstrip 89 garing KSB garing 2023 yang dikeluarkan pada 30 Maret 2023 dan ditandatangani Ketua Satgas BLPI Reunal Silapan Surat pemanggilan itu dialamarkan ke Kediaman Tommy Soeharto di Jalan Cendana, Kelurahan Menteng, Kecematan Gondang Dia, Jakarta Pusat dan Roni di Cempaka Putih, Jakarta Pusat Keduanya diminta menghadap Satgas BLPI pada 17 April 2023 di kantor Direktora Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan Mengingat pentingnya pertemuan ini agar saudara hadir secara langsung Dalam hal saudara tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan hak tagi negara Maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Tulis pengumuman tersebut Rabu 12 April Pemanggilan Tommy Soeharto dan rekannya sudah merupakan yang kesekian kalinya Pemanggilan dilakukan berkaitan nominal utang perusahaan anak Presiden Soeharto itu yang mencapai 2,61 triliun rupiah Satgas BLPI sebetulnya sudah menyita aset jaminan berupa lahan pabrik TTTPN yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat Sayangnya aset itu tidak kunjung laku meski sudah berulang kali di lelak Tak hanya Tommy dan Ronnie, Satgas BLPI juga memanggil penanggung utang dari PT Kurib Mangku Wijaya Senilai 31,04 miliar rupiah atau 720.768 dolar AS Dia adalah ahli waris Sumyario Mangku Wijaya Sumiskum, Direktur Utama Pusbah Hadi Benjamin, Direktur Prasetyono Sumiskum, Direktur Ahli waris Roy Juli Suharyanto, Direktur dan Lubna Sumyario Kopisaris Kemudian penanggung utang dari PT Eraskanova juga dipanggil untuk menyelesaikan utang ke negara Senilai 16,66 miliar rupiah dan 7.843 dolar AS Tercatat nama pengurusnya adalah H.Y. Tugiono Makmur selaku Direktur Utama Dan Chandra Sariming Asi selaku Direktur Bahkan, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Batuan Likuiditas Bank Indonesia Atau Satgas BLBI memanggil sembilan nama terkait piutang negara Piutang dari sembilan pihak terkait BLBI tersebut Dalam berbentuk rupiah dan dolar AS Masing-masing berjumlah berkisar 323,45 miliar rupiah dan 9,96 juta dolar AS Pengumuman tersebut dimuat dalam sebuah harian nasional dalam dua hari berturut-turut Adapun, pengumuman tersebut langsung ditandatangani oleh Ketua Harian Satgas BLBI, Reunal Silaban Para pihak yang dipandil diminta untuk datang dan bertemu kelompok kerja Tim B Satgas BLBI Sesuai waktu yang ditentukan oleh Satgas BLBI Adapun, tempat pertemuan berada di Ruang Rapat Satgas BLBI Gedung Syafrudin Prawiran Negara, Lantai 4 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur No.24, Jakarta Pesan Berikut sembilan kelompok konglomerat yang dipandil Satgas BLBI 1. PT Urib Mangkudijaya Satgas BLBI memanggil kepada para pengurus PT Urib Mangkudijaya Pada hari ini, Jumat 10 Februari 2023, pukul 14 waktu Indonesia Perat sampai selesai Satgas BLBI meminta untuk menyelesaikan hak tagi negara terhadap PT Urib Mangkudijaya Dengan nilai sebesar 31,04 miliar dolar AS dan 720,76 dolar AS Belum termasuk biat 10 persen 2. PT Sargo Euro Prima Tama Satgas BLBI memanggil kepada para pengurus PT Sargo Euro Prima Tama Pada hari ini, Jumat 10 Februari 2023, pukul 15 waktu Indonesia Perat sampai selesai Agenda pemanggilan oleh Satgas BLBI tersebut untuk menyelesaikan hak tagi negara terhadap PT Sargo Euro Prima Tama Dengan nilai sebesar 6,7 miliar dolar AS dan 4,35 juta dolar AS belum termasuk biat 10 persen 3. PT Sahna Utama Permai Pemanggilan Satgas BLBI ditunjukkan kepada pengurus PT Sahna Utama Permai Mereka diharapkan dapat memenuhi panggilan pada Senin 13 Februari pada pukul 13 waktu Indonesia Perat sampai selesai Agenda pemanggilan oleh Satgas BLBI tersebut untuk menyelesaikan hak tagi negara terhadap PT Sahna Utama Permai Dengan nilai sebesar 52,1 miliar dolar AS, belum termasuk biat 10 persen Sebesar 52,1 miliar rupiah, belum termasuk biat 10 persen 4. IR AGS Hadi Gus Nanto Hadi diminta untuk memenuhi panggilan Satgas BLBI pada Senin 13 Februari pada pukul 13 waktu Indonesia Perat sampai selesai Adapun agenda pemanggilan oleh Satgas BLBI tersebut untuk menyelesaikan hak tagi negara terhadap dengan nilai sebesar 11,37 miliar rupiah, belum termasuk biat 10 persen 5. PT Sukowati Teks Pemanggilan Satgas BLBI ditunjukkan kepada pengurus PT Sukowati Teks Mereka diharapkan dapat memenuhi panggilan pada Senin 13 Februari pada pukul 14 sampai selesai Agenda pemanggilan oleh Satgas BLBI tersebut untuk penyelesaian hak tagi negara terhadap PT Sukowati Teks Dengan nilai sebesar 1,1 juta dolar Amerika Serikat belum termasuk biat 6. PT Linolen Sarinaba Timbordi Pemanggilan ditunjukkan kepada Stefanus Farok Nur Cahya, Antoni Buntoro, Bahru Ritonga, dan Sabarudin Napi Tupulu Agenda yang dijadwalkan oleh Satgas BLBI yang dipakai selesai 14 Februari 2023 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Perat Agenda pemanggilan Satgas BLBI yang diuntuk penyelesaian hak tagi negara terhadap Indoki Sarjaya dengan nilai utang sebesar 38,82 miliar rupiah Sudah termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% pengurusan PUPN 7. PT Opal Indah Kelas Industrial Pemanggilan oleh Satgas BLBI ditunjukkan kepada Frank Surya Santosa, Mediarto Prawiro, Brahim, Basmin Herman, Walter, Marto Sumartono, Yusuf Hendrawan, dan Suharjo Kurniawan Agenda yang dijadwalkan oleh Satgas BLBI yang dipakai selesai 14 Februari 2023 pada pukul 11 waktu Indonesia Perat sampai selesai Agenda pemanggilan Satgas BLBI ini untuk menyelesaikan hak tagi negara terhadap PT Opal Indah Kelas Industrial Tiga nilai utang sebesar 3,56 miliar rupiah dan 3,79 juta dolar AS belum termasuk biat 10% 8. Debitur Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional Satgas BLBI meminta Binsar Marpaung dan Suprapto dapat hadir pada selesai 14 Februari 2023 pada pukul 8-10 waktu Indonesia Perat Ada pun agenda pemanggilan Satgas BLBI yang diuntuk penyelesaian hak tagi negara terhadap kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional Dengan nilai utang sebesar 134,23 miliar rupiah Sudah termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% Dan 9. Debitur atas nama Indokisarjaya Pemanggilan ditujukan kepada pengurus atau penegung jawab Indokisarjaya PT Irsuwanto Ongko dan pengurus PT Arya Putra Graha Mereka diminta menemui Satgas BLBI pada selesai 14 Februari pada pukul 10-12 waktu Indonesia Perat Agenda pemanggilan Satgas BLBI yang diuntuk penyelesaian hak tagi negara terhadap Indokisarjaya PT Dengan nilai utang sebesar 45,63 miliar rupiah Sudah termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Terima kasih.